Liar apa ya? Liar dalam arti apa? Ya apa aja! Ya apa ya, contohnya! Gak iya? Serius? Serius? Itu udah bisa ngomong R Ya makanya Nah dari viral itu lu udah dapet apa aja? Nah coba dong ceritain backgroundnya Dennis ini kayak gimana Serius? Serius? Mungkin lu umum 16 gitu, umum 15? Pertawaan, pertawaan Pertawaan Bers! Kita udah bersama Denny, si cadel yang nyebelin satu Jakarta Raya Indonesia Hai! Nah gua lagi ada di tempat toko bunganya Wicis itu juga tempat tinggalnya untuk singgah Ya kan? Karena gua lagi sama lo, gua mau nanya nih, video lu kan viral banget nih luaran ya kan? Maksud dan tujuan lu bikin video itu tuh untuk apa sih? Untuk menghibur pastinya Satu menghibur dan marketing bunga Oke Tapi kan video lu yang bilang kan yang viral itu kan yang lu nongkrong di Mall Meva Itu untuk siapa tujuannya? Tujuannya itu untuk sindirian entre temen, bercandaan aja Karena nggak ditunjukkan kepada yang seperti mereka pikir Iya, karena aku pun suka makan di pinggiran Karena tiap aku makan di pinggiran juga kadang-kadang temenku kok makan di pinggiran Jadi aku jadi konten Buat sindirian entre temen gimana sih? Oh berarti lu punya orang yang nggak lu suka juga, musuh? Nggak, sindirian entre temen, bercandaan Oh bercandaan Tapi lu dalam dunia realnya nggak berantem sama orang? Nggak, aku sih mencoba untuk menjaga semua sama customer Relationship ya? Soalnya aku dagang Oh iya bener, dagang apa? Bunga? Bunga Diri? Diri? Belum Jangan sampe Jangan sampe Kalo disimpen nggak apa-apa dong? Simpen? Belum Mau tapi? Untuk saat ini? Belum Belum Karena bunganya masih rame, makanya jangan sampai sepi bunganya Iya bener Eh tapi kalo gue boleh tau, sebenernya lifestyle lu tuh sehedon apa sih? Semewah apa? Kalo lifestyle mewah sih nggak Sebenernya ya biasa aja Toh juga kalo misalkan gue orang bener-bener kaya gitu Nggak masih cari juti dagang, nggak main sosmed untuk tambahan Eh tapi ya banyak kok anak orang kaya masih jualan Apapun itu baju segala macem Ada kok? Ada ya ada, mungkin juga iseng-iseng Kalo lu? Kalo aku kan di saat corona ini pandemi semuanya pasti sentau kan Pasti semua ekonomi tuh parah banget Mau yang bisnisnya segede apapun, banyak Apalagi gua, itu yang semuanya sendiri Jadi gua nggak mau ambil resiko, mesti mencat karyawan gitu-gitu Nggak tega Jadi gua cari tambahan dengan cara ambil rendosan Berusaha untuk menjadi selebgram, segala macem Oh berusaha untuk menjadi selebgram Berarti lu bakal ngalahin selebgram-selebgram yang ada dong? Kalo sama lu tetap masuk artis dong Kalo bukan selebgram, gua artis Iya, makanya kan sekarang udah termasuk artis dong Di siapa? Sama lu, gue Oh ya artis? Artis dong Belum, belum Kan baru di undang-undang di TV Ya kemarin kan Anang katanya Ah, artis nanggung? Nanggung Oh iya juga sih Ya bisa lah, oke lah Mending judulnya udah artis Ya bener Tapi sebenernya cita-cita lu tuh pengennya jadi apa sih? Aku pedagang, aku hobi dagang Oh gitu Human trafficking? Human trafficking Aku emang hobi dagang dari dulu Danis lu tuh punya berapa saudara? Aku saudara ada 6 Oh ada 6, banyak juga ya? Iya banyak Danis sana kayaknya berapa? Pernyata yang kecil Oh pontot Pontot Terus tau viral begini kakak 5 orang itu gimana? Ya kemarin ini kan mau sempat syuting di rumah kan? Jangan nanti kebawah-kebawah Padahal rasanya dihujat Oh gitu Cuman mereka kan tau Aku emang dasarnya Mereka bilangin Ya gapapa sih Emang konten lu kan gak menghina Iya bener Masa lu jangan menghina Terus gitu lu jangan memelak beneran Iya Toh semuanya juga Kalo lu mau pamer beneran kan keliatan Iya Tapi sempat terbesar di pikiran lu Kalo bakal jadi viral banget gini gak sih? Enggak sih Biasa aja sebetulnya? Biasa aja Oh tapi kalo udah jadi viral begini gimana tuh? Bagus dong Toko bunga kan namanya jadi makin banyak ditau orang Itu sih yang aku pengen dari awal emang Toko bunganya apa sih namanya? Boleh 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 Kori the DC Tuh Jadi setelah dihujat satu Indonesia Toko bunga lancar? Lancar Enggak ada yang gak mau pesen? Enggak Karena kan customer aku tuh customer tetep ya semuanya Kenal aku Mereka tau kebanyakan kalo aku tuh emang orangnya emang gila tunja Jadi aku siap bangun tidur sampe aku tinggal disini kan Teruk kasur, padahal rumahku disono Disunter, iya Nah coba dong ceritain backgroundnya Dennis ini kayak gimana Kan orang-orang pasti pada kepo banget dong Background lu tuh apa? Ya biasa aja, dari dua aku hobi dagang Dari keluarga? Dari keluarga yang biasa-biasa aja Biasa-biasa aja Cuman karena sosial media kan sekarang gampang banget ya untuk jadiin orang viral kan? Iya, gampang Nah dari viral itu lu udah dapet apa aja? Endorse-an pasti ada Berapa? Eh, rate-nya Dennis ini kalo mau endorse Dennis berapa? Kisaran berapa? Kisaran aja kisaran Kisaran Masih murah Tapi untuk followers yang segitu lumayan, lumayan mahal Penghasilan dari jual bunga itu berapa? Kira-kira Kisaran? Kisaran Dua kasesan ada sebulan Minimal Sebulan? Oh lumayan juga ya Karyawan punya berapa karyawan? Sebelas Sebelas? Sebelas 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 Tapi sebelas Semua dicadelin deh Nah Dennis, lu tuh happy ga sih di undang-undang banyak stasiun TV gitu? Happy, karena emang jujuan gua kan buat marketing kan? Happy Apa namanya? Promo gratisan Biasanya kan orang kalo promo di TV tuh harus bayar loh Masa? Satusan juta Serius? Serius? Itu udah bisa membeli Ya emang kalian sekarang ga? Tapi ga disengaja Gila kalian yang membuat sosok-sosok cader ngapain Bisa, bisa begini Kebanyakan di dunia hiburan pada acting sih ya Oh jadi dunia hiburan banyak kan acting? Iya kan? Oh gitu Tuh, kemarin Yang mana? Hah? Tadi lu bilang Yang mana? Cader di pura-pura caderin Emang biasanya lu ketemu orang kayak gitu? Ya gatau gua baru ketemu orang yang cadel Semua huruf tuh lu doang Gak aja semua huruf, cuma L sama L S juga ga bisa S bisa Tadi ga bisa Bisa S Tuh Dennis, sama lu nyembelin aslinya ya Gak pun cu Nah, hal yang paling liar yang pernah lu lakuin di dalam hidup lu apa? Yang paling liar? Liar seperti apa? Yang liar aja menurut Dennis tuh apa? Liar apa ya? Liar dalam arti apa? Ya apa aja? Ya apa ya, contohnya Lo kabar? Contohin Ya gatau mungkin lu pernah Ewitwood di ruang tamu Ewitwood di ruang tamu Di alaman Dulu aku udah mendugem Udah mendugem Sekarang? Sekarang udah ga Terus dari itu sejak aku udah berapa lama ya? 3-4 tahun, sejak bunga 5 tahun udah ga Udah ga? Tapi lu perokok sama peminum alkohol ga? Iya Pemerokok dan peminum? Rokok sampai sekarang masih Masih, ya ga masalah juga Lu punya pacar ga? Belom, cariin dong Belom tuh Ga ada R-nya ya Ingat ga ada R, ga ada apa, tapi belum Cariin makannya Cari sendiri dong Cariin dong Nih Deniz, ini kan orang pasti banyak juga yang... Sebenernya netizen bilang lu tuh cantik kali, cuma ga ada yang mau ngaku gitu kan Iya Nah, gua mau tanya nih, dari kecantikan lu nih idung operasi ga? Ope Apa aja aja Ope? Idung, coba tebak Kelopak mata Terus? Terus coba tebak Apalagi ya? Apalagi? *** Terus apalagi? Tebak *** operasi Terus apalagi? Tebak dong Ini memeow Memeow ngapain ya Ope? Belom Terus apa? Memeow belum Terus apa aja? Udah Bagus lah lu mengakui Emang semuanya berkebanyakan Ope kan Tapi lu malu ga kalo lu mengakui diri lu tuh Ope semua? Kalo malu, gua ga ngomong kali ya Bisa aja kan gua bohong Kan banyak kan orang-orang yang ga mau mengakui kalo dirinya tuh operasi Iya, itu ketawain aja kali ya, Muna berarti ya Oh begitu, ya bener Kalo untungnya gua ngaku loh Jadi gua ga Muna ya Iya bener Ini telepon siapa sih? Ini dari sama ke bluetooth nih Oke Nah, sekarang kan lu udah viral nih Lu mau bikin apa lagi nih? Biar tetep viralnya stay Nggak ngerti juga sih sebenernya kayak ginian sih Jadi spontan aja Spontan aja Kayak ginian-ginian sebenernya belum ngerti sama sekali Karena aku kan yang aku ngerti tuh kalo marketing aku pede Kalo dagang aku pede Kalo yang ginian-ginian sebenernya belum ngerti Belum tau Belum tau Makanya kalo tips dari lu gimana? Ya ga tau Ya kan gua minta tips sebagai dari artis sesungguhnya gitu loh Kalo gua kasih tau nanti Ini nih dong Kepepet dong gue Kok kepepet? Iya Kan gua udah disini, lu kan masih disini nih Ya emas sama aku tercaingi Lu pikirin diri deh Nggak, kasih tau tips Nih, tapi ada omongan haters yang sampe buat lu tuh kebawa perasaan sampe lu sedih banget kok Jahat banget ya mulutnya gitu Engga sih ya Karena menurut gua Nggak tau deh ya Kalo menurut gua kan Gua kan menghibur Jadi gua Menurut Gua juga mereka Cuman butuh hiburan aja Makanya ngatain Jadi mereka nggak bener-bener Benci Nggak bener-bener benci Tapi lu pernah nggak lagi jalan kemana gitu Atau lagi makan kemana Terus orang ngatiin lu tuh yang Sebel banget gitu Engga sih pada minta foto Pada minta foto Tuh kan netizen tuh kadang suka gitu Benci-benci tapi cinta Oh gitu Pede banget Tapi pernah nggak sih sampe orang Tapi selama ini Keluarga lu belum pernah ada yang dibawa kan Cuma pribadi lu aja kan Jangan Jangan ya Makanya Engga ada sih yang ngomong-ngomong netizen Ada-ada Cuman ya Ya udah lah mau gimana lagi Coba lu kasih tau netizen dong Kalo mau hujat Kalo mau hujat dan bubuk warga Makin dikituin Makin Iya bener juga sih Tapi kan lu udah harus terima konsekuensi kan Iya udah tau Iya Yang penting kan masuk TV Yang penting kan masuk TV Yang ga masuk TV Yang ga masuk TV siapa? Ya lu orang Yang mau hujat Yang penting gua disini Lu disana Nah tuh Gua disini lu disana Lu mau apa? Iya Deniz Deniz seberapa nakal sih lu? Nakal Nakal lah pasti lah Masih perawan ga? Perawan 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 Hidung gue Hidung gue nih perawan Pingkernya ilang Karena ada yang perawan kayak gini Gila kali Gila kali Cakep Oh gitu Desa mana yang ada? Ada di desa masih ada Ya di desa Masih ada desa Di Jakarta say 2020 2020 2020 2020 Puk Puk Lu perawan? Ya kan gua punya anak tiga Lu Ada aja Ada aja kan Tapi sekarang gua perawan lagi Karena gua habis reparasi Kan bisa perawan lagi? Bisa Gua perawan lagi sekarang Oke 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 Cowok yang paling tua yang pernah lu tidurin Umur berapa? Beda 12 tahun Berarti lu umurnya berapa? 3 Waktu gua umur 27 Dia berarti umur? Beda 12 tuh berapa? 39 Belum tua banget Gua pernah mah 46 tahun 46 26 Beda berapa tahun sama lu? Gatau ya beda Lupa gue Kayaknya 12 tahun juga waktu itu Eh Dennis Pecah perawan lu tuh umur berapa? Pecah perawan Pecah telor kali? Iya Pecah perawan umur 22 Oh berarti ga muda-muda banget dong Berarti Iya Gua pikir lu pecah perawannya umur 15 gitu Lu berapa? Gua sama dua-dua Sama dua-dua Sama dua-dua Sama dua-dua Cuman dua-dua gua langsung nikah Serius? Iya serius Gua kira lu umur 16 gitu umur 15 gitu Gaya favorit Dennis dong si Cadel Pasti kalo lagi Awitwood sama lu laki pasti ketawa ke TV ya Karena kan biasanya Oh 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 Kan Kan bisa gitu kan Oh Coba 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 Ini bukan A Bukan A Kayak motor mobok dong Gaya favorit lu apa? Aku di atas Oh di atas Oh Gua sama semuanya Semuanya ya doyan ya Doyan Doyan Seberapa penting seks buat Dennis? Oke lah Oke lah Gak ada juga ya gapapa Kalo misalkan naik kerjaan gini Aku sih lebih demen kerja Oh gitu Dibanding Awita Hmm Berarti Kan lu ga punya pacar lu Awita sama siapa? Ya ga ada Emang kan yang lagi kerja gini ga Oh Peres banget Pake tangan ya lo Oh Bisa kan Oh Oh Pake TV gede TV gede lah Gak pake TV nya Setel bokep gitu Setel bokep mah ga Oh lu ga pernah nonton bokep? Engga Nonton Cuman ga nonton tiap hari Oh seminggu berapa kali? Engga Di sini ga pernah nonton di TV Di handphone? Di handphone juga engga Di mana? Dulu Dulu Pokoknya sejak kerja ini emang Kehidupan seks berkurang Oh gitu Berkurang hampir tiada Hampir tiada Menggunakan tangan Lu udah nyobain pake Ini ga semprotan sour itu Yang buat pipis kebok? Belum Belum Coba lu cobain tuh endol Endol Kalau lu suka pake itu? Dulu Terus kalo sekarang? Karena gua merasa dibodohi dengan air gitu Engga mau lagi Engga mau dibodohi Engga mau lagi coba lah ya Air mahal Pam Katanya orang kaya Sebenernya gua ga pernah melebolkan diri gua Gua Sultan nih Sebenernya di video-video gua itu Gua selalu menyebut customer gua adalah Sultan Oh bukan diri gua Cuma netizen aja yang panas-panas-panas Oh Oke Oke Apa lagi sih Kira-kira yang belum tercapai di hidupnya Dennis? Apa ya? Hmm Pengen apa ya? Pengen bikin kumah buat mama papi Oh pengen bikin kumah Hmm Terus Pengen bikin seneng Hmm Terus? Terus Ya itu Pasti sih Ya Karena mereka kan gedein aku kan Aku kan berandau juga kan Seberapa sayang sih lu sama orang tua? Semangat Hehehe Aduh Jadi kalo misalkan Apa Makanya kayak orang tua gitu kan gua ga mau Hmm Hmm Terus kalo Yang penting mereka seneng sih Jadi kayak misalnya corona ini Ga bisa ngasih apa-apa juga sedih juga Hmm Tapi lu selalu ngasih penghasilan lu ke orang tua? Kasih Kayak dulu kan aku kan jual atas kan Dulu tuh aku bisa ajak mereka jalan-jalan juga Hmm Makanya aku seneng di ujah atas Hmm Aku tuh seneng di ujah atas Alasannya bukan cuma untungnya Karena bisa ajak mereka jalan-jalan Hmm Paling jauh kemana aja orang tua? Ke Amrik Ke Amrik udah? Udah Terus ke Europe udah semua Hmm Kandungan di ujah atas kan Oh Itu sih Itu saat terus seneng aku Itu udah tercapai hidup aku Masa aku pengen Bikin rumah Ya bismillah ya insya Allah ya Aduh Deniz nangis loh Belum pernah liat Deniz nangis kan Aduh Aduh Kasian Iya Tapi orang tua baik-baik aja kan Baik Baik Tapi tuh tapi gak bisa sakit Oh sakit apa? Sakit jantung Oh oke Ya oke lah kalau begitu Deniz Hmm Terima kasih ya Terima kasih Jangan sedih-sedih Nanti di ini loh Di screenshot Ternyata Deniz bisa nangis juga loh Soalnya ngomel-ngomel Iya ke orang tua bisa lah Iya bener Siapapun kalau udah ngebahas orang tua pasti akan sedih ya Pasti Ya udah lah kalau begitu Deniz Kan masih banyak nih tujuan hidupnya Mau bikin rumah segala macem Jangan berhenti untuk bikin kesel orang Ya Itu kesel dari anda Iya Ya kan kalau enggak endorse-nya nanti Iya bener-bener Lenyap dong ya kan Kan masih mau bikin rumah Bener Ya kan ya udah lah kalau gitu ya Deniz terima kasih Udah mau rumahnya diacak-acak Terima kasih juga udah dateng Iya terima kasih udah mau membagi kisah Iya Apa lagi ya Kira-kira Kira-kira Makasih juga loh Berarti anda tidak sejahat itu ya Loh enggak dong Enggak iya iya Beda loh beda 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 Masa sih Lu jahat tau Enggak enggak tapi kalau di IG itu kayak cewek gila loh Beneran Lu juga Samanya Enggak tapi bener Enggak sih kayak cewek gila Enggak dong kita kan harus Enggak ada otak gitu Iya Kalau gue enggak ada otak lu enggak ada apa Ya sama Ya udah Iya Oke deh deh Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya Bye Bye Rosi Denki de datang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax